Halo pembaca setiap VBIS News.com, berjumpa kembali dengan saya Tanya Tobing dalam VBIS Dialog. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai minat investor asing, khususnya investor asal Korea Selatan, untuk berinvestasi di Indonesia pada tahun 2012 ini. Bersama kami telah hadir narasumber, Direktur Lab Mida, Bapak Fajar Aridewanto, apa kabar Pak? Baik. Dan juga seorang pengusaha asal Korea Selatan, Mr. Choi, apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Baiklah, kita langsung saja mulai perbincangan kita kali ini. Ya, Mr. Choi, terima kasih untuk kehadirannya di studio VBIS News.com, sama-sama Pak. Mr. Choi sudah berapa lama di Indonesia? Kira-kira 22 tahun. 22 tahun, jadi sekitar lama sekali ya Pak ya. Oh, lama sekali. Waktu itu saya masih kuliah mungkin ya. Tahun 1990 ya, Mr. Choi di sini. Begitu lama, Mr. Choi, tapi Mr. Choi pasti sudah mengetahui mengapa orang-orang Korea Selatan senang datang ke Indonesia. khususnya dalam hal bisnis atau investasi. Ya, tua-tuanya. Ya, kira-kira apa alasannya, Mr. Choi? Memang itu, Korea Selatan yang bergaranya kecil ya. Kecil? Ya, sumber juga gak banyak. Jadi, harus kita bayang cari sumber juga. Terus, kita itu yang paling kuatnya, hebatnya ini, manpower. Manpower. Ya, teknologi. Terus, yang sebelum itu apa, tahun 90-an, tahun 70-80-an, kita banyak kerja di Arab Saudi, yang Timur Tengah. Jadi, kita itu banyak, apa ini, pengalaman, sama income dari deconstruction. Oh, salah satunya membangun Dubai ya waktu itu ya? Ya, Arab Saudi paling banyak. Oh, Arab Saudi, justru Arab Saudi. Ya, tahun 80-80 sampai tahun 83 ya, di Arab Saudi, yang tenaga koreanya 150 ribu. Hmm, banyak sekali. Banyak sekali. Dan tahun 1990, Korea Selatan itu masuk dalam investasi apa di Indonesia? Yang pertama itu yang banyak kan, garmen sama sepatu. Garmen dan sepatu. Terus, tahun 90-91 baru, ini Samsung sama LG. Samsung sama LG dalam elektronik ya? Ya, elektronik. Terus, mereka ini, usahakan itu dalam 3-5 tahun ya. Ya, sekarang itu Samsung sama LG, udah yang merek terkenal di Indonesia. Ya, terkenal, itu semua orang punya Samsung. Ya, saya juga itu baru datang tahun 90 mau beli televisi. Jadi, Sony punya harganya 1,5 kali lipat atau 2 kali lipat ya. Ya, lebih murah daripada Sony. Ya, hampir sama, itu Toshiba sama Panasonic. Terus, eh, Samsung udah itu apa yang produksi televisi, LG juga sama ya. Ya. Udah muncul di pasarannya, Sony langsung lari ke Thailand. Ya. Karena, eh, dari dulu Sony yang, eh, apa, yang buat komponen-komponennya ya. Banyakan dari Korea. Hmm. Jadi, Samsung juga itu yang banyak, yang, eh, supply pada Sony juga. Karena, di dunia Samsung sama LG, punya market share besar, itu semi-konduktor. Nah, kalau dari data BKPM ya, eh, Corsell itu, tahun 2011, itu termasuk negara yang nomor 5 rankingnya, dalam hal investasi. Investasi. Nah, kira-kira, eh, dari pandangan pengusaha Korea Selatan, eh, apa yang membuat ini bisa seperti ini? Sampai nomor 5 itu cukup tinggi ya. Iya. Nah, bagaimana, Bruno, Mr. Choi, datang hal itu? Eh, tapi sekarang, eh, trend investasi dari Korea, yang, eh, nggak ada itu apa yang patasan bidangnya ya. Oh, jadi semua? Ya, semua. Semua masuk ya? Oke. Sekarang, misalnya itu, pabrik pajak, sama pabrik bahan, sampai franchise. Yang low-teria. Low-temat. Low-temat, ya. Jadi, eh, sekarang nggak, ini apa, investasi-investasi dari Korea, nggak ada itu apa yang patasan bidangnya. Hampir semua bidang dimasuki oleh Korea Selatan. Iya, iya. Jadi, termasuk, eh, heavy industry, bro? Eh, heavy industry juga banyak, terus dapat pertambangan, sama agrobusiness. Itu yang, eh, minyak. Agro juga masuk? Iya. Minyak sawi. Oh, minyak sawi. Jadi, benar-benar luar biasanya. Kalau heavy industry itu, apa contohnya? Heavy industry itu, eh, pabrik baja. Pabrik baja. Ya, kerjasama dengan kerekatan sendiri di Jelwon. Hmm. Terus sampai itu pabrik baja. Pabrik baja ini berapa besarnya? Pabrik baja, eh, kalau udah jadi, eh, yang pabrik, kapasitasnya tiga kali lipat dari existing kerekatan sendiri. Dari existing kerekatan sendiri luar biasa. Jadi, akan menjadi pabrik baja terbesar di Indonesia, kalau gitu. Iya. Ya, tapi nanti itu mungkin lebih besar lagi. Ya, kerekatan sendiri juga itu sangat semangat. Iya, iya. Betul. Kira-kira itu bisa menyerap berapa tanda kerja kalau pabrik itu jadi? Oh, saya rasa mungkin 5 ribuan lebih. 5 ribu lebih? Iya. Oke, Mr. Choi. Ya, karena bukan itu yang hanya pabrik baja itu. Kalau pabrik udah mau bangun pabrik baja, yang berikutnya itu apa? Harus beberapa itu hampir puluhan pabrik ya. Sebelah pada itu yang... Oh, jadi sub-sub pabriknya. consumable. Terus, ada hampir itu 100 lebih pabriknya ya. Oke, gunakan itu perlu kita dipabrik baja. Jadi jeliun sendiri, kota sendiri mungkin nanti udah jadi kota besar, khusus industri. Apalagi kalau dibangun jembatan Selat Sunda itu ya? Iya. Enggak begitu mengaruh. Cuma itu kalau jembatan Sunda itu banyakan ini konkret sama ini. Baca itu yang berat ya. Oh, tapi artinya industri bisa mengarah ke Sumatera kan? Nah, menurut Mr. Choi, tahun 2012 ya? Iya. Gimana prospeknya para investor Korea Selatan ke Indonesia? Iya. Tadi kan hampir di semua area akan masuk gitu ya. Tapi kalau dari target PKPM sebesar 284 triliun, itu kira-kira berapa persen kira-kira orang Korea akan hampir? Iya. Saya tidak benar dijawab. Bocongan, Pak. Iya. Mulai dari bulan Februari tahun kemarin, udah itu apa, mulai, apa ini, kooperasi, ekonomi kooperasi between antara itu Indonesia dan Korea. Iya. Terus udah itu yang buat task force team. Jadi tahun kemarin udah empat kali sitang. Oh, begini task force. Iya, task force. Terus itu pemerintah Korea udah itu apa yang buat kantoran di dalam Bapak Penas ya. Bapak Penas. Oh, jadi ikut dalam perencana personal. Iya. Terus tahun ini juga itu, bulan ini atau bulan depan ya. Ada sitang juga di sini. Jadi khusus ekonomi kooperasinya. Oh. Jadi ini asal dari tahun 2010, Desember, yang Presiden Indonesia ketemu Presiden Korea di Bali. Iya. Ini buat kapal selam. Oh, kapal selam. Iya. Pembangunan kapal selam, pembuatan kapal selam. Di kalangan kapal Korea. Untuk Indonesia. Angkatan laut ya. Angkatan laut biasa. Baik, Mr. Coy. Nah, Indonesia ini sekarang dikenal sebagai negara yang bertumbuhannya bagus. Di tengah-tengah yang lain boleh dibilang menghadapi masalah. Indonesia menurut ADB itu 6,5% tumbuhnya. Bahkan akan bertumbuh juga 6,7% menurut HSBC. Juga GDP per kapitan Indonesia itu sekitar 3.500 USD. Nah, ini suatu kemajuan buat kita. Menurut Mr. Coy, ini akan ada gelombang investor yang masuk atau tidak dengan indikator-indikator yang seperti ini? Ya, memang itu. Yang lebih menarik itu apa ya. Ya, lebih. Investasi dari luar negeri. Ya. Karena udah itu apa yang tinggi itu apa yang ekonomi growth-nya ya. Ya, ekonomi growth-nya. Investasi dari luar negeri juga itu apa yang pikirnya nyaman. Nyaman. Ya. Tapi dari segi biaya yang dikeluarkan, apakah kita lebih murah lah dibanding negara-negara Asia? Ya, itu biaya hidupnya. Misalnya labor atau pekerja maksudnya. Ya, masih murah. Pekerja Indonesia lebih murah ya Pak ya. Bukan lebih murah. Itu yang bedanya enggak jauh. Oh, bedanya enggak jauh. Cuma kalau itu yang berbanding dengan Singapura, Malaysia itu. Oh iya. Udah lebih mahal ya. Ya. Dan sumber daya alam juga. Bagaimana bisa coi kalau di Indonesia? Di Indonesia udah lengkap semua. Lengkap ya. Kalau soal infrastruktur, apa yang harus kita... Masalahnya itu infrastruktur ya. 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 Terus tahun kemarin juga itu, Pak, berapa kali ya, yang pemerintah Korea yang mau menarik investasi untuk infra punya. Ya. Terus tahun kemarin itu pemerintah Indonesia, kalau enggak salah ya, udah itu tunjuk yang infra project dari PPA. PPA. PPA? Ya. Oh. Setelahnya hampir itu tentang air. Hmm. Ya. Air pun yang PDAM, itu yang PAM. Oh, PDAM. Ya. Terus itu water treatment sama waste water treatment. Ya. Ya. Waktu juga yang membatasi akan perbincangan kita. Ya. Pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pajar. Terima kasih. Ya. Baiklah pemirsa vbisnews.com. Demikian perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Investasi. Terima kasih. Terima kasih.